Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil survei dari SMRC Saiful Mujani Research and Consulting Yang baru-baru ini melakukan survei terkait calon presiden di 2024 Dimana Saiful Mujani ini menduetkan antara Prabowo sama Puan Marani Kemudian Anis Ahaye, setelah itu Ganjar Erlanggar Tarto Ternyata teman-teman, dari hasil survei yang dilakukan oleh SMRC Ini Anis Baswedan Ahaye lebih unggul daripada Prabowo maupun Ganjar Pranowo Ini satu survei yang menarik teman-teman untuk kita simak dan kita bahas Oke teman-teman, kita ambil berita dari Detik News Prabowo Puan jadi pasangan capres-capres di survei SMRC Anda setuju? Prabowo Subianto dan Puan Marani dipasangkan jadi capres-capres oleh Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Untuk kepentingan survei Setujukah Anda jika Prabowo Puan jadi pasangan capres-capres 2024? Ini pertanyaan yang diajukan oleh SMRC teman-teman Dalam survei SMRC yang dilakukan pada 13-20 Maret Membuat dua simulasi pasangan capres-capres 2024 Ada pasangan Prabowo Puan Anis Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI Dan Ganjar Pranowo Erlanggar Tarto Jadi tiga pasang calon presiden dan wakil presiden teman-teman Yang disurvei oleh Saiful Mujani Research and Consulting Hasilnya dalam simulasi pertama Pasangan Prabowo Puan menempati posisi ketiga Prabowo Puan kalah dari pasangan lainnya Yaitu Anis AHI Yang menduduki posisi puncak dan Ganjar Erlanggar di peringkat kedua Jika pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan sekarang Dan diikuti oleh tiga pasangan Anis AHI VS Ganjar Erlanggar VS Prabowo Puan Ketiga pasangan tersebut mendapat dukungan yang kurang lebih sama Demikian petikan yang dirilis Survei SMRC Hari ini Kamis 7 April 2022 Anis AHI 29,8% Ganjar Erlanggar 28,5% Prabowo Puan 27,5% Tidak tahu atau tidak menjawab 14,3% Dari simulasi kedua Prabowo kembali dipasangkan dengan Puan Anis dengan AHI dan Ganjar dengan Erlanggar Perbedaan dengan simulasi pertama terletak pada pasangan Ganjar Erlanggar Dalam simulasi kedua Erlanggar diposisikan sebagai Capres Sementara Ganjar sebagai Cawapres Berikut hasil simulasi kedua Berikut hasil simulasi kedua Anis AHI 32,3% Prabowo Puan 29% Erlanggar Ganjar 22,6% Tidak tahu atau tidak menjawab 16,1% Jadi teman-teman di simulasi kedua ini Anis Baswedan dan AHI tetap unggul Nomor 1 Yaitu dengan 32,3% Kalau dalam simulasi pertama Itu Pak Anis dan AHI juga menang Nomor 1 mengalahkan Prabowo dan Ganjar Pranowo Di simulasi kedua juga sama teman-teman Anis AHI memenangkan simulasi dari SMRC itu Survei SMRC dimaksud digelar melalui wawancara tetap muka Kepada masyarakat yang berusia 17 tahun Atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan Jumlah sampel survei SMRC kali ini sebanyak 1.220 responden Dengan 1.027 responden yang dianalisis Adapun margin of error survei ini kurang lebih 3,12% Pada tingkat kepercayaan 95% Asumsi simple random sampling Akankah Prabowo-Puan jadi pasangan? Apakah Anda setuju ketahui umum Partai Gerindra dan ketua DPR RI itu Menjadi pasangan Capres-Cawapres 2024? Nah itu teman-teman Satu pertanyaan yang bisa menjawab ya Antara Prabowo atau Puan teman-teman Dan yang menariknya teman-teman Kalaupun terjadi duet antara Prabowo dan Puan Lalu siapa yang menjadi Capres ataupun Cawapres? Apakah Prabowo menjadi Capresnya sementara Puan menjadi Cawapres? Padahal PDIP itu pemenang di Pilpres 2019 Nah kalau PDIP itu diwakili oleh Puan Maka sangat tidak rasional Kalau Puan ini menjadi Capapres Sementara teman-teman Kalau dilihat dari elektabilitas Puan ini elektabilitasnya rendah Kalah jauh kalau dibandingkan dengan Prabowo Sukianto Namun Partai Gerindra ini bukan pemenang Pemilu di 2019 Jadi kalah jauh kalau dibandingkan dengan PDIP Nah ini kan dilema teman-teman Siapa yang akan menjadi Cawapresnya? Siapa yang akan menjadi Cawapresnya? Karena dua-duanya punya kelemahan Baik Pak Prabowo Yang partainya tidak sebesar BDIP Sementara Puan yang punya BDIP itu elektabilitasnya rendah Nah ini yang saya maksud adalah dilema Membingungkan Kecuali kalau Puan Maharani ini Elektabilitasnya tinggi Mengalahkan Prabowo Sukianto Pertama dia didukung oleh partai politik yang besar Kedua elektabilitasnya yang besar Ini kemungkinan layak untuk menjadi jalan presiden Tetapi kalau kita lihat Nama Puan elektabilitasnya rendah Jadi ini satu dilema tersendiri Nah berbeda kalau kita melihat pasangan Anis Ahaye Nah saya pikir Anis itu punya kelebihan yang cukup luar biasa teman-teman Karena beliau saat ini menjadi gubernur DKI Jakarta Menjadi gubernur DKI Jakarta Itu adalah satu prestasi yang luar biasa Karena banyak orang yang menginginkan jabatan gubernur Seperti contohnya kemarin ada Ahaye Ada Ahok Melawan Anis Ternyata yang menang Anis Baswedan Jadi prestasi Pak Anis ini luar biasa teman-teman Nah Ahaye ini kalau kita lihat Elektabilitasnya itu kalah jauh sama Pak Anis Baswedan Tetapi kelebihannya Ahaye adalah punya partai politik Yaitu partai demokrat Dan Ahaye menjadi ketomom partai demokrat Itu kelebihan dari Ahaye Tetapi kalau dilihat dari segi elektabilitas Ini kalah jauh sama Pak Anis Kemudian Ganjar dan Erlangga teman-teman Kita melihat bahwa Ganjar hari ini menjadi gubernur Jawa Tengah Ini juga sebagai prestasi yang luar biasa dari Ganjar Dan yang kedua elektabilitas Ganjar ini cukup baik Sementara kalau kita lihat Erlangga Hartarto Ini elektabilitasnya rendah Tapi Erlangga punya partai politik Ini sebagai kendaraan politik untuk maju di 2024 Sementara Ganjar ini adalah Bukan penentu di PDIB Karena yang menentukan PDIB tentu Megawati dan Puan Maharani Sementara Ganjar ini bukan penentu di PDIB Jadi itu teman-teman plus minus Kalau pasangan Ganjar dan Erlangga ini maju di 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Terkait hasil survei SMRC Ternyata hari ini yang lebih unggul adalah Anis Ahaye di 2024 Akankah pasangan ini maju di 2024? Karena kemarin teman-teman P3 juga merekomendasikan Anis Kofifah untuk maju di 2024 Jadi itu teman-teman beberapa hal yang Menyangkut pasangan capres-capres di 2024 Antara Ganjar Pranowo Kemudian Anis Kemudian Pak Prabowo Subianto Semuanya punya plus minus Tetapi itu nanti kita akan tunggu teman-teman Sebenarnya siapa nanti yang akan diusung Menjadi calon presiden dan wakil presiden di 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh